Pasca diamankan petugas kepolisian Polda Jambi sepekan yang lalu, Bripka Eko Sudarsono alias Eko Rondo masih dalam proses pemeriksaan intensif petugas kepolisian. Polisi menyelidiki siapa pemilik lahan dan bos pemodal pengoboran minyak tanpa izin di kawasan Bajubang tersebut. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi hingga saat ini masih terus mendalami kasus perkara oknum polisi bernama Eko. Eko sendiri merupakan pelaku yang telah berhasil diamankan kepolisian Polda Jambi dalam kasus membackingi pengeboran minyak tanpa izin di kawasan Bajubang, Batanghari. Selain mengamankan pelaku di lokasi kejadian, petugas turut mendapatkan beberapa barang bukti narkoba di dalam tas pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas juga masih memeriksa beberapa orang saksi. Mereka melakukan pemeriksaan siapa pemilik lahan dan alat yang dioperasikan selama pengeboran minyak. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Poledi Fahriyadi mengatakan. Hingga saat ini petugas telah mendapatkan siapa pemilik lahan dan alat yang digunakan Eko selama operasi ilegal drilling. Hal ini tidak menutup kemungkinan penetapan tersangka akan bertambah dari hasil pemeriksaan tersebut. Jadi kita sudah meriksa itu Saudara Eko, kemudian kita juga sudah mendapatkan nama siapa pemilik lahan, siapa pemilik daripada alat, dan juga kendaraan. Nah ini secara sinergi nanti akan kami lakukan penindakan juga. Saya juga sudah buat tim untuk melakukan penindakan terhadap mereka. Asar Patahangi, Cek TV melaporkan.